Langkah pertama adalah membuka alamat web yaitu belajar.mdikbud.go.id kemudian enter setelah terbuka pilih fitur utama di fitur utama Anda scroll ke bawah kemudian pilih kelas maya setelah kelas maya terbuka pada bagian kanan atas ini kita klik daftar kemudian daftar sebagai guru ini yang pada bagian tengah kemudian silahkan isi data misalnya datanya ya misalnya setulis user ID saya untuk masuk nanti adalah musakir smiley kemudian nama silahkan di ketik namanya musakir damir misalnya kemudian deskripsi misalnya kita tulis mata pelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia Indonesia setelah itu lanjut ke password silahkan masukkan passwordnya misalnya saya tulis passwordnya smiley konfirmasi password sama saya tulis smiley kemudian masukkan nomor identitas kemudian silahkan tulis alamat kemudian silahkan masukkan alamat email kemudian masukkan nomor telepon kemudian disini pilih sekolah penyelenggara jadi sekolah Anda kita sudah harus terdaftar sebagai penyelenggara baru guru bisa membuat misalnya disini saya pilih sekolah penyelenggara disini saya ketik SMA 35 pare pare nah ini sudah ada berarti sekolah saya sudah terdaftar ya setelah nama sekolah masuk kita pilih disini daerah tingkat 2 karena pare pare itu daerah tingkat dua kemudian pilih wilayah nah disini saya cari kota pare 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 ini ya kota pare pare nah setelah itu silahkan masukkan kata kuncinya S G U S X silahkan ketik daftar itu sudah berproses baik sekarang sudah terbuka nah untuk langkah pertama yang kita lakukan adalah tentu memasukkan gambar ya silahkan masukkan gambar Anda misalnya ini saya masukkan foto saya seperti ini oke setelah masuk kemudian kita klik di bawah simpan ini sudah berhasil di update sekarang silahkan ke dashboard kemudian untuk membuat kelas silahkan klik ini tambah kelas untuk membuat modul kita sisa masuk ke disini pada bagian modul klik disitu tambah modul kalau Anda mau membuat soal ujian silahkan pilih ini untuk membuat soal ujian silahkan pilih ini soal ujian kemudian klik tambah soal sisa ditulis pertanyaannya di sini kemudian jawabannya kemudian disimpan selamat menikmati